Intro Yo, halo teman-teman kembali lagi sama Goro Show Dan kali ini saatnya ngebahas mengenai perubahan-perubahan yang ada di Battle Royale Kemarin sebenernya pas di test server itu perubahannya udah sedikit keliatan teman-teman Dimana selain kelas-kelas yang ada di CODM Dimana mungkin lo bisa ngeliat sekarang kan terbagi dalam kelas ya Kelas-kelas-kelas semua Cuma di season mendatang ada tambahan lagi yang namanya adalah kelas Profession Dimana ada pembagian dari Assassin, Rebound, Fortress, dan juga Observer Jadi yang pertama teman-teman, Assassin itu adalah Step Silence ketika bergerak ya untuk efek pasifnya Dimana ini berlaku buat Ninja, lalu buat Poltergeist, dan juga buat kelas PAM Jadi ada tiga, Ninja, Poltergeist, dan PAM Mereka semuanya dapetin efek Step Silence ketika bergerak Selanjutnya ada Rebound teman-teman Rebound ini adalah meningkatkan kecepatan healing dan revive untuk teman yang terkenok Dan ini berlaku tentunya buat Medic sudah jelas tentunya teman-teman ya Lalu ada tambahan juga buat Reveater Jadi Reveater juga ada tambahan teman-teman ya Yaitu buat kecepatan lo menggunakan Armor Plate dan juga untuk revive teman Selanjutnya Fortress Fortress ini mengurangi damage ledakan yang diterima Yang sebelumnya cuma punya Defender Kali ini bisa diaplikasikan juga buat Desperado dan juga Sporter Yang terakhir adalah Provision Observer Dimana Observer ini bisa mendengar step musuh lebih baik dibandingkan dengan kelas lainnya Dan ini berlaku untuk kelas Code, Clone, Mechanic, dan juga Airborne Oke Ini adalah tambahan untuk masing-masing Profession Sedangkan untuk pasif kelas sebelumnya ini akan tetap ada Nah terus gimana buat Ninja teman-teman Contohnya ya Buat Ninja kan yang emang dia dari awal udah punya Silent Movement Atau Silent Step Nah buat Ninja Ninja ini mempunyai tambahan pasif lagi yaitu peningkatan kecepatan gerak Jadi dari awal Ninja udah memiliki kecepatan gerak yang lebih cepat dibandingkan dengan kelas-kelas lainnya Sebenernya gue juga banyak tanda tanya teman-teman ya Mengenai kelas Profession ini Karena kalau liat medik Medik ini kan juga emang pasifnya adalah meningkatkan kecepatan healing dan juga untuk merevive teman yang terkenok ya Sedangkan efek ini juga dimiliki oleh Refeater Dan juga mungkin Buat Defender Dimana Defender juga ada Reduce Jika terkena ledakan teman-teman ya Reduce apapun lah Kecuali tembakan, ledakan, efek lain-lainnya Ini kan juga diaplikasikan buat kelas lainnya Tadi seperti Esperado dan juga Spotter Sedangkan ya Defender Kayaknya cuma tetap ini aja Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai Kelas Defender Dan juga tadi mengenai kelas Medic Efek pasifnya itu adalah sama dengan efek kelas Professionnya Kalau menurut gue mungkin ada efek pasif yang lebih ditingkatkan lagi Cuma ya gue gak tau sih Gak tau apakah yang sebelumnya kalau misalkan lo pakai Defender 25% Ada tambahan lagi 25% Jadi jadi 25% plus 25% gitu Jadi efeknya akan lebih kuat, lebih tinggi Dan begitu pun juga dengan Medic Cuma ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut Bergeser ke hal selanjutnya Yaitu ada beberapa kelas juga yang mendapatkan perubahan efek Askill Yang pertama adalah Ninja teman-teman Ninja ini mendapatkan charge tambahan Kemungkinan dikembalikan menjadi seperti dulu lagi Yaitu 2 charge sebelum upgrade dan 3 charge setelah upgrade Selanjutnya Trickster Trickster ya seperti biasa Dia ada buff pada movement speed ketika kalian menggunakan skill aktifnya Tapi gak lagi memberikan efek alert kepada teman setim kalian Kalau sebelumnya ada teman yang pakai Trickster Kalian dapetin buff alertnya juga kalau berada di sekitar Tricksternya Tapi kali ini efek itu dihilangkan Dan ada penambahan efek movement speed ketika menggunakan skill aktifnya Dari dulu emang ada Cuma kayaknya untuk season depan Ini movementnya akan lebih kenceng lagi jika dibandingkan dengan season saat ini Airborne Airborne mendapatkan buff cooldown Dimana skillnya ini akan bisa lebih digunakan lebih cepat lagi dibandingkan dengan season ini Kan kalau menurut gue airborne ini Ya jarang digunakan karena Untuk efek pasifnya sendiri ketika menggunakan wingsuit setelah menggunakan airborne Itu kan dikurangin dan juga untuk cooldownnya yang menurut gue juga cukup lama Mengakibatkan airborne ini tidak menjadi kelas favorit seperti dulu dulu Crapmaster ada pengurangan cooldown dimana skillnya bisa lebih cepat lagi untuk digunakan Dan juga ada movement kelas yang ditingkatkan Movement speed kelas yang ditingkatkan Gue sebenarnya juga agak kurang yakin temen-temen Mengenai movement speednya ini seperti apa Apakah movement basicnya ataukah ketika movement menggunakan skillnya Tapi mungkin kita bisa tahu lebih jelas lagi ketika masuk ke season berikutnya Selanjutnya untuk Poltergeist temen-temen Dimana sebelumnya Efek dari Voidwalker adalah meningkatkan kecepatan lari dan juga kecepatan walking ketika kalian berada di posisi menghilang Atau di still state Namun di season depan ada perubahan yaitu untuk efek Voidwalkernya adalah Menghilangkan step Atau step kalian akan menjadi silence Mungkin walaupun kalian sebelah-sebelahan dengan musuh kalian Itu step kalian akan tetap silence Dan menurut gue efek ini akan membuat Poltergeist lebih sulit deteksi Kecuali mungkin sudah sedikit-sedikit muncul itu mungkin akan lebih mudah Tapi awal-awal ini pasti kalian akan susah buat memprediksi pergerakan dari Poltergeist di season 7 nanti Smoke Bomber Ada bonus kecepatan gerak ketika kalian menggunakan skill dari Smoke Bomber ini Yang sebelumnya Kalau kalian terkena damage temen-temen ya Di dalam smoke Itu movement kalian akan lebih kencang Nah efek ini akan dihilangkan dan diubah Menjadi efek movement aktif ketika kalian menggunakan skillnya Jadi pas kalian lempar Smoke Bombernya Atau ketika kalian menggunakan Cluster Smokenya Itu kalian akan langsung mendapatkan efek movement speed Jadi kayaknya buat ngeras akan jauh lebih cocok lagi dibandingkan sebelumnya Selanjutnya refitter temen-temen Ada pengurangan waktu cooldown untuk menggunakan skill armor packnya Dan juga dikabarkan untuk refitter akan mendapatkan charge tambahan Wow Ini akan keren banget sih Jadi lo bisa dengan mudah mendapatkan 3 armor dari refitter ketika si refitter ini udah melakukan upgrade skillnya Sporter ada pengurangan efek negatif ketika terkena slow stun dan lain-lain Ya mungkin kurang lebih mirip sama skillnya defender ya Skill pasifnya defender Dan ini gak ada skill pasif sebelumnya temen-temen Itu flyswatter ini dihilangin Karena menurut gue juga efek flyswatter sekarang udah mulai Ya udah mulai apa ya Udah mulai bisa dirasakan meski lo gak pake spotter Karena notifikasi ketika ada musuh yang menggunakan wingsuit di area kalian itu udah cukup jelas Dan menurut gue flyswatter emang mungkin udah tidak terlalu efektif lagi Buat digunakan di season ini Apalagi di season mendatang nanti Yang terakhir ada buff buat rewind temen-temen Wah gue sebenernya agak kurang ngerti sih sama rewindnya Rewind udah 2 OP gini Mendapatkan buff Yaitu movement speed ketika kalian menggunakan skillnya Ya 3 huruf sih Buat gue what I am Karena rewind aja ketika lo harus mengejar orang yang menggunakan rewind Dan dia udah lincah banget Tanpa tambahan movement speed aja Menurut gue udah susah banget Dan ini tambahan movement speed buat di season mendatang Yang terakhir temen-temen Ya di luar kelas ada perubahan juga Buat mod yaitu mod horizontal recoil legendary Dimana movement speed ketika menggunakan ADS Atau ADS movement speednya akan dikurangi secara signifikan Ya gue emang ngerasa sebenernya emang efek dari movement speed ketika lo mendapatkan Ya horizontal recoil legendary itu emang OP banget Tapi kalo misalkan dikurangi secara signifikan gue rasa Wah Akan kurang berguna Dan oke temen-temen itu dia buat update beta royale Semoga video ini cukup jelas Dan mohon maaf gue gak bisa menunjukkan kelas provisionnya Karena kemarin pas lagi test server Itu sering banget ngebug ya Buat beta royale Sering banget ngeheng Karena Efek dari Class igniter Ya efek class igniter Bikin satu map itu Nge-lag Oke temen-temen Kira-kira itu aja Semoga video ini memberikan informasi yang berguna buat kalian Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Thank you dan bye-bye